PEMBICARA 1 Kotbahnya Pak Tong ini Bapak mulai dengan kata begini Bapak bilang dalam kotbah Bapak baik yang ada visualnya Gambar Bapak sedang berkotbah maupun audio yang saya pegang ini Yang disertai dengan 4 slide pendahulu Ada seorang pendeta besar Yang punya jemaat besar Indikasinya Bapak bilang Dia katanya disuruh Tuhan Untuk menghardik angin ribut badai dan sebagainya Sampai Bapak bilang ini pendeta palsu Nabi palsu Langsung kan Bapak gak usah sebut namanya Tapi kan semua orang tahu itu pendeta insinyur Niko Nyotor Raharjo Dan terakhir berapa hari ini Saya dengar seorang pendeta terkenal dari gereja besar sekali di Indonesia Mengatakan satu kalimat Tuhan perintahkan saya Untuk menghentikan koronavirus Waktu saya dengar kalimat ini Saya langsung berdoa Tuhan ampuni dia Karena dia sedang berbuat kesalahan yang besar sekali Kalau koronavirus diizinkan oleh Tuhan Lalu ada seorang yang dapat perintah dari Tuhan Untuk menghardik Dan menghentikan koronavirus Dia sedang menciptakan suasana Sebagai orang kira Dia pendeta yang paling berkuasa Apa yang tidak bisa diselesaikan oleh dokter Oleh kedokteran Oleh medis Oleh teknologi yang paling baru Dia bisa Berarti dia lebih hebat dari siapapun di dunia Dia paling mirip Yesus Orang tertipu dengan tafsiran yang salah ini Akan kagum sekali Dan akan mendukung pendeta ini Tapi mereka tidak sangka orang ini sedang menghujat Tuhan Bapak bilang Dia pendeta palsu Orang Indonesia yang begitu polos Begitu bodoh Begitu gak banti Tipu Sekarang bangunlah Sadarlah Mulai hari ini Jangan lagi mau ditipu oleh pendeta-pendeta yang palsu Yang dari dahulu Melalui keuang yang menjadi perambok Sekalian melalui nubuat Menjadi pengkopi Yesus yang palsu Pak Tong, Bapak ngerti gak pendeta palsu dengan pendeta asli? Pak Pendeta palsu itu Seperti Yahya Waloni Insan Moko Ginta Bernat Nababan Felix Siaus Apa lagi? Bangun Samudera Semua yang mengaku-ngaku pendeta Dan tidak jelas Asal kependetaannya Lalu kemudian murtad Nah untung dia murtad semua ya Karena apa? Orang-orang seperti inilah pendeta palsu Yang ngaku-ngaku pendeta Ngaku-ngaku pastor Tapi tidak pernah ada Nyoto Raharjo Itu pendeta resmi Pak Pendeta asli Dari Sinode Gereja Battle Indonesia Yang notabene anggota PGI Persekutuan Gereja Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Dan ketua Sinode kami Yang ketua Sinodenya Dr. Rubin Adi Abraham Hampir saya lupa lagi Wah bisa dipecat juga Kalau saya lupa ya Nah Saudara-saudara Saya perlu bicarakan begini Karena Ini agak terlalu Apa ya Riskan sekali Seseorang pendeta Seperti Pak Tong ini Yang sudah senior Yang sudah luar biasa Berani-beraninya Bilang rekan sejawatnya pendeta Itu pendeta palsu Pak Semua pendeta Asal dia punya Sinode Yang resmi Mentahbiskan dia Sebagai seorang pendeta Itu pendeta sah Bapak Pendeta resmi Yang saya bilang tadi Pendeta palsu itu Kayak Yahya Waloni Ya Dia gak tau Dari mana Sinode pendetanya Main bilang aja Tapi gak ada Tapi pendeta Niko Ada Pak Gereja Battle Indonesia Itu anggota PGI PGI tau gak Pak Itu grupnya Asosiasi gereja-gereja Dimana gereja-gereja Protestan Disitu Pak Bapak tuduh bahwa Pendeta Niko itu bukan Pendeta Protestan Bapak kurang informasi Makanya bergaul Pak Tong Bergaul dengan pendeta-pendeta lain Juga di Indonesia Supaya Bapak tau Pergerakan gereja Dah elah Masa gue mesti ajarin Bapak sih Pak Tong Dengar baik-baik ini Pak Sekali-sekali Buka telinga dong Cari informasi Lihat Bahwa Ini gereja Protestan GBI itu Gereja Protestan Pak Bukan Katolik Katolik itu punya Bimas sendiri GBI itu Battle Indonesia Gereja Battle Indonesia Adalah Masuk kategori Gereja Protestan Gereja Injili Gereja Pantekosta Tiga asosiasi Gereja Loh Pak Bahkan GBI Adalah salah satu Gereja Yang sangat Dihormati Baik di kalangan PGI Persekutuan Gereja-gereja Indonesia Yang ketua umumnya Sekarang Pendeta Gomar Gultom Ya Maupun PGLI Yang sekarang Ketua umumnya Pak Siapa yang baru terpilih lagi Roni Mandang Sorry Om Roni Saya agak lagi Tinggi-tinggi tensi sedikit ini PGPI Yang ketuanya Doktor Jakob Nahuai Duh Pak Ini luar biasa loh Apalagi bicara pendeta Doktor Jakob Nahuai Yang suaranya Menggelegar Persis petir Yang tidak takut dengan Corona Maupun korola Jadi Pak Tong Ini orang-orang Yang berjasa loh Pendeta-pendeta Yang berjasa Mohon maaf Pak Tong Pendeta-pendeta GBI Sudah menunjukkan Kontribusinya Bagi bangsa Dan negara Kesatuan Republik Indonesia Banyak berkiprah Baik di dalam struktur Maupun di luar struktur Baik langsung Atau tidak langsung Sekarang pertanyaannya Kontribusi Bapak Terhadap Negara ini apa Pak Ini yang harus ditanyakan Ini yang harus ditanyakan Sorry saya bicara Agak keras begini Karena Bapak sudah serempet-serempet Orang punya rumah sih Bapak itu lompat pagar Gitu loh Jangan dong Jangan urusi gereja orang Gitu loh Apalagi Bilangin pendeta kami Sesat Pendeta palsu Wih Pak Bapak bisa diadukan Apalagi dalam Hotba-hotba Bapak itu ya Bapak bilang begini Kutip dari ulangan 18 Ayat 20 sampai 22 dan seterusnya itu Bapak sampai mengatakan Nabi seperti itu Harus dimatikan Karena Alkitab mengatakan Jikalau ada nama Saya dipakai oleh seorang Nabi Dan mengajakkan Satu nubuat Dan satu hal yang terjadi Jikalau tidak terjadi Maka orang itu Harus dihukum mati Tuhan memberikan kalimat ini Keberkita Di dalam Ulangan Fasal Ke-18 Maka janganlah Gentar kebarannya Maksudnya Nabi seperti itu Harus dimatikan Pendeta seperti itu Harus dibunuh Harus dibunuh dengan pisau Dilempar dengan batu Aduh Pak gak salah nih Pak Perintah Daripada Nabi Yesaya Nabi Elias Mati ke mereka Mereka dipotong dengan pisau Menurut apa yang diperintahkan Oleh Tuhan Yesus Tuhan Allah Di dalam kitab ulangan Fasal 13 Bunuh mereka Pakai pisau Jangan takut Bikin mereka mati Supaya Engkau mengetahui Akulah alamu yang sejati Ini Ini rekamannya Bapak ada loh Bapak tuduh pendeta Insinyur Niko Nyotora Harjo Merampok uang jemaat Menipu orang banyak Pak itu kriminal loh Pak Nah mereka kira mereka Lebih besar daripada Pendeta-pendeta Di protestan Mereka adalah orang Mempunyai kuasa Roh kudus yang asli Sekarang Tuhan Memangai cara-cara Yang terjadi Di dalam berapa Tahun terakhir ini Yang bicara Ada roh kudus Tidak hidup kudus Hidup berjinah Hidup mencuri Uang gereja Ini semua Ter Terbukti Pencemaran nama baik Seorang pendeta Yang resmi Di Indonesia Yang diayomi hukum Keterlaluan Pak Tong ini Jangan dong Bagaimanapun Pak Niko dengan segala Kelebihan dan kekurangannya Kita juga harus hormati Pak Ya Jangan lagi Gara-gara kebencian Kebencian Bapak sama Gerakan karismatik ini Sampai Bapak jadi Kayak Maaf Orang gak terpelajar Pak Bingung saya ini Pak Bayangkan Bapak bilang begini Ini saya catat semua ini Pak Ya Yesus satu-satunya Orang yang membangkitkan Orang mati Melakukan mujizat Ya Tidak bisa ditiru itu Tidak bisa dikopi Sudara-sudara Saya mendua Tuhan mengampuni Pendeta-pendeta Di Indonesia Yang berani Seperti ini Apakah mereka mau Ganti Yesus Yesus adalah Satu-satunya orang Yang disebut Anak Allah yang tunggal Yesus adalah Satu-satu orang Yang pernah Membangkitkan Orang mati Yang pernah Membuka mata Orang buta Yang pernah Membuka mulut Orang bisu Membuka telinga Orang yang tuli Dan membangkitkan Orang yang timpang Yesus adalah Satu-satu orang Yang mempunyai Kuasa besar Seperti itu Siapakah pendeta ini Dia kira Dia sama Seperti Yesus Dia sedang Menghujat Tuhan Sedang Memalsukan Tuhan Sedang Menipu Orang Kristen Pak Semua yang Yesus Buat Apalagi Yesus Suruh Yesus pernah bilang Apa yang Kulakukan Juga dapat Kamu lakukan Bahkan Lebih besar Dari itu Bahkan Kalau cuma Menghardik Angin ribut Misalkan Pak Niko Bilang begini Tuhan Yesus Suruh saya Karena ini Peperangan Rohani Sebagaimana Yesus dulu Pernah Menghentikan Badai Dia berkata Diam Tenanglah Maka Tuhan Yesus Menyuruh saya Supaya Berdoa Supaya Menghentikan Angin ribut Badai Dengan mengatakan Diam Tenanglah Pak Niko Tambah Ini konteks Peperangan Rohani Dan Tujuannya Menghimbau Teman-teman pendeta Ikut berdoa Seperti itu Ini memang Gaya doa Orang karismatik Pak Ya Gaya doa Orang karismatik Itu Di dalam Nama Yesus Yang sakit Sembuh Oleh Bilur-bilurnya Memang begitu Stilnya orang Pantekosta Karismatik Pak Tong Ya Saya tahu Memang reform Gak Gak Seperti itu Ya Tapi Maksud saya Jangan kita Hakimi Iman orang Kalau imannya Pak Niko bilang Dia Dia yakin Tuhan yang Suruh dia Untuk Apa namanya Mencontohi Mengkopi Pak Mencontohi Mengkopi Kinerja Yesus Apa yang Yesus Ajarkan Apa yang Yesus Suruh Bahkan Mencontohi Cara hidup Yesus Karena Alkitab juga Bilang begini Loh Pak Tong Bahwa Siapa yang Mengatakan Yesus Ada di dalam Dia Dia wajib Hidup Seperti Yesus Hidup Apa artinya Ini Ini Copy Paste Kita harus Copy paste Yesus Dalam kehidupan Kita Supaya Apa Yesus Terproyeksi Lewat Kehidupan Kita Dunia Butuh Yesus Tapi mereka Tidak bisa Lihat Yesus Bagaimana Mereka bisa Lihat Yesus Lewat Kita Om Tong Masa Bapak Gak Ngerti Persoalan Ini Bapak 20an Tahun Jadi Pengajar Masa Gak Ngerti Si Pak Tong Yang Tidak Boleh Kita Lakukan Misalkan Kita Ikuti Gayanya Apa Perkataan Yesus Yang Menunjukkan Kepada Keilahian Ketuhanan Kealahan Yesus Misalkan Yesus Bilang Begini Akulah Jalan Dan Kebenaran Dan Hidup Tidak Ada Seorang Pun Yang Sampai Kepada Bapak Kalau Tidak Melalui Aku Kalau Pak Niko Bilang Akulah Jalan Dan Kebenaran Dan Hidup Tidak Ada Seorang Pun Yang Itu Baru Pak Niko Sesat Itu Baru Penghujatan Pak Karena Dia Mau Menyamakan Dirinya Dengan Tuhan Dengan Allah Tapi Untuk Mengusir Setan Seperti Yang Yesus Lakukan Bahkan Membangkitkan Orang Mati Dalam Doa Mujisat Terjadi Itu Bukan Mengkopi Dalam Pengertian Sesuatu Yang Bisa Berdampak Pada Penghujatan Bukan Pak Dibedain Kalau Yesus Bilang Akulah Pintu I am The Door Terus Insinyur Niko Juga Bilang Me Too I am The Door Itu Bisa Juga Berpotensi Penghujatan Misalkan Atau Yesus Bilang Akulah Kebangkitan Dan Hidup I am The Resurrection And Life Lalu Nikonya Turharjo Juga Datang Dan Berkata Saya Juga Adalah Kebangkitan Dan Hidup Barang Siapa Yang Percaya Kepada Niko Nyotor Harjo Ini Dia Akan Hidup Walaupun Dia Sudah Mati Itu Perlu Kita Rajam Rame Rame Pak Niko Tapi Tidak Pernah Ada keluar dari Mulut Pak Niko Saya Lama Hidup Hidup Saya Masih Mahasiswa Saya Sudah Sama-sama Pak Niko Itu Di Tanah Toraja Itu Saya Bahkan Mendampingi Sopir Untuk Menjemput Pak Niko Itu Dari Bandara Tanah Toraja Tahun Berapa Itu Saya Masih Belum Menikah Masih Baru-baru Bertobat Itu Pak Niko Sudah Jadi Berkat Pak Lagu-lagunya Menginspirasi Saya Dibawa Di Hotel Misiliana Di Tanah Toraja Turantepau Di keluarga Tangkesalu Punya Hotel Ada Seminar Besar Disitu Salah Satu Pembicaranya Selain Om Damaris Dan Lain-lain Sebagainya Arasyahaan Ada Niko Nyotoraharjo Disitu Mereka Sudah Jadi Berkat Pak Wuduh Maksud Saya Pak Bukan Apa-apa Saya Bela Siapa-siapa Cuma Bapak Senggol-senggol Masalah Karismatik Ya Gereja Pendeta Kami Dituduh Pendeta Palsu Kalau Sampai Orang Mengatakan Pak Niko Itu Pendeta Palsu Berarti Kami Semua Yang Dibetel Juga Pendeta Palsu Deng 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 Pendeta Itu Tidak ada Yang Palsu Asal Dia Ada Di Dalam Sinode Yang Resmi Yang Dicatat Oleh Lembaran Negara Gerejanya Ada SK Pemerintah Pak Gitu Loh Terus Anda Bilang Mukan Pendeta Maksudnya Hambat Tuhan Yang Palsu Pak Bapak Tidak punya Hak Sebagai Hakim Yang Berhak Menghakimi Nabi Nabi Tuhan 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 Keras Dengan Nabi Nabi Palsu Di Perjanjian Lama Karena Apa Nabi Nabi Dan Rasul Rasul Ini Adalah Jawatan Pewahyuan Jawatan Pengilhaman Mereka Orang-orang Yang Dipanggil Jadi Nabi Jadi Rasul Untuk Apa Pak Membuat Kitab Suci Alkitab Sehingga Tidak Boleh Sembarangan Dengan Dua Jabatan Ini Jadi Kalau Ada Yang Palsu Palsu Yang Lain Begitu Udah Langsung Sekarang Dengan Alkitab Sudah Selesai Jabatan Nabi Jabatan Rasul Sudah Berakhir Tinggal Gembala Penginjil Dan Pengajar Tidak Lagi Seperti Itu Pak Bahkan Kalau Kita Bicara Tema Kedatangan Yesus Karena Kasih Dia datang Untuk Orang Berdosa Dia datang Untuk Menyelamatkan Bukan Untuk Menghukum Bapak Aduh Masa Bapak Tega-teganya Menghasut Orang Supaya Membunuh Pendeta-pendeta Palsu Melempari Mereka Dengan Batu Menusuk Mereka Dengan Pisau Nah Kalau Ada Orang Gila Yang Mendengar Statement Ini Pak Pendeta-pendeta Jadi Sasaran Pak Mereka Anggap Pendeta-pendeta Diluar Reform Ya Pendeta-pendeta Karismatik Itu Pendeta Palsu Semua Karena Mereka Menggilai Bapak Mengkutuskan Bapak Itu Bahaya Loh Pak Jangan Seperti Itulah Pak Tong Enggak Bagus Bapak Buat Provokasi Seperti Itu Pak Bapak Mengatakan Curi Firman Dari Tetangga Firman Tuhan Itu Sekarang Terlalu Bajak Orang Kristian Terlalu Gampang Terima Terlalu Gampang Percaya Kepada Manusia Yang Berani Memakai Bawah Tuhan Sehingga Penibuan Mereka Ditelan Diterima Mentah Mentahan Sehingga Dianggap Itu Firman Tuhan Alkitab Mengatakan Khususnya Di Nabi Yerimiah Ada Orang Yang Mencuri Firman Ku Dari Tetangganya Berkata Demi Namaku Semua Firman Yang Aku Tidak Pernah Utus Mereka Lempar Batu Matikan Mereka Jangan Takut Kepada Mereka Di Dalam Sekarang Ada Orang Sedang Memalsukan Tuhan Lalu Membikin Penipuan Kecutaan Manusia Di Indonesia Demi Nama Yesus Kristus Berkata Mari kita Melawan Dia Mari kita Menolak Dia Dan Janganlah Sampai Tuhan Membunuh Dia Baru Dia tahu Dia Berbuat Salah Dari Siapa Bapak Maksud Tetangga Apakah Niko Menyucuri Firman Dari Bapak Khotbakan Lagi Di Kerejanya Kan Bagus Bukan Curi Memperpanjang Pengajaran Yang Bapak Percayai Tapi Kan Tidak Begitu Pak Lalu Memalsukan Yesus Tidak Ada Yang Memalsukan Yesus Pak Kalau Bapak 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 Mengkopi Yesus Memalsukan Yesus Karena Insinyur Niko Berusaha Menyamakan Dirinya Dalam Pelayanan Konteks Pelayanan Bukan Menyamakan Dirinya Dengan Yesus Coba Melakukan Pelayanan Yang Tuhan Yesus Juga Lakukan Bapak Mengatakan Itu Sebuah Kejahatan Kalau Mengkopi Itu Tidak Boleh Hanya Yesus Salah Bapak Kalau Begitu Karena Apa Pak Tong Ingat Pak Bahwa Yesus Pernah Suruh Kalau Iman Sebesar Biji Sesawi Saja Engkau Bisa Berkata Kepada Gunung Ini Pindah Beranjaklah Kesana Yesus Yang Suruh Loh Pak Ih Pak Tong Kok Enggak Ngerti Aja Sih Kita Disuruh Pindahkan Gunung Pak Tong Kalau Cuma Anggin Ribut Terus Ini Gaya Bahasa Karismatik Memang Begitu Om Tong Makanya Sekali Sekali Studi Perbandingan Orang Reform Belajar Di Karismatik Kan Gak Ada Salahnya Paling Tidak Untuk Tahu Bagaimana Cara Mereka Style Mereka Gaya Mereka Kalau Berdoa Berkotbah Atau Berdoa Memuji Tuhan Menyembah Tuhan Supaya Bapak Punya Wawasan Agak Luas Jangan Jangan Sempit Jangan Kacamata Kuda Dengan Kalvinisme Terus Sorry Saya gak Sinis Coba Jadinya Habis Bapak Mengharamkan Karismatik Eka Ini Orang Karismatik Bro Eka Ini Orang Pantekosta Eka Ini Orang Protestan Mau Bilang Apa Lagi Saya Orang Reform Kalau Mau Bicara Reform Dalam Pengertian Menata Kembali Kepada Ajaran Dasar Ajaran Mula Mula Maksud Soal Tulip Itu Dan Predestinasi Bapak Sorry Saya Berbeda Bagi Saya Ajaran Predestinasi Yang Bapak Sampaikan Itu Enggal Kitabia Pak Dengan Bahasa Yang Lebih Keras Sesat Terus Jadi Soal Kopi Mengkopi Itu Salah Paham Salah Kampra Pak Enggak Ada Kalau Orang Kopi Yesus Enggak Apa Bahkan Kita Harus Sama Seperti Yesus Supaya Dia Menjadi Yang Sulung Dari Semuanya Memang Pak Kami Yang Percaya Yesus Ini Dijadikan Anak Anak Allah Anak Tuhan Bukan Sebagai Anak Tunggal Bapak Di Sorga Bukan Anak Tunggal Bapak Di Sorga Anak Allah Itu Adalah Yesus Itu Pun Bapak Agak Salah Itu Kalau Bicara Yesus Itu Allah Anak Sorry Pak Saya Agak Menggurui Bapak Jadinya Ini Karena Bapak Dengan Teori Teori Yang Apa Kalau Dalam Dunia Teologi Kan Itu Alegoris Terlalu Banyak Menafsir Terus Ese-Gese Statement Pak Tong Itu Banyak Yang Ese-Gese Termasuk Ya Itu Doktrin Allah Teritunggal Kan Ya Bapak Bilang Itu Allah Yang Esa Itu Apa Majemuk Jamat Anak Anak Allah Yang Tunggal Alkitab Mengatakan Yang Majemuk Allah Yang Tunggal Anak Allah Itu Allah Yang Teritunggal Bukan Satu Bukan Dua Terlebih Tiga Pribadi Itu Sebab Di dalam Ayat Yang Paling Penting Mengandai Allah Teritunggal Yang Disebut Ayat Syema Yang Berada Di dalam Ulangan Enam Kedua Lebih dari Dua Pribadi Tiga Pribadi Ya Memang sih Rata-rata Orang Teritunggal Percaya Seperti Itu Tapi Kalau Bapak Ditanya Dimana Bapak Dapat Ayatnya Dimana Ada Kata Tiga Pribadi Terus Bapak Personifikasikan Ada Kata Suci 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 Tiga Kali Untuk Alah Bapak Alah Anak Alah Roh Kudus Itu Alegoris Berarti Alamu Aleng Esa Sudara Lihat Tangan Saya Your God Is The Only God Alah Yang Esa Kenapa Lebih dari Dua Karena Pribadinya Tiga Kenapa Berani Mengangkatan Tiga Karena Seluruh Kitab Suci Membuktikan Tidak Mungkin Lebih dari Tiga Suci 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 Tiga Kali Bapak Anak Roh Kudus Tidak Tiga Kali Semua Tiga Ini Angka Yang Sebut Angka Ajaib Itu Kan Penafsiran Bapak Tapi Dalam Kitab Ada Matius 28 19 Sampai 20 Bapak Anak Dan Roh Kudus Alah Bapak Itu Satu Pribadi Alah Anak Itu Satu Pribadi Alah Rok Kudus Satu Pribadi Tetapi Ketiga Pribadi Bukan Menjadi Tiga Allah Tapi Satu Allah Iya Bapak Anak Dan Rok Kudus Bukan Balik Pak Di Alkitab Tidak ada Kata Allah Anak Tidak ada Kata Allah Roh Kudus Yang ada Anak Allah Son Of God Bukan God Of Son Bos Masa Pakar Bahasa Inggris Seperti Anda Enggak Ngerti Bahasa Inggris Itu Bolak Balik Coba Kalau Anda Bahasa Inggris Jesus Is The God Of Son Kan Bapak Nanti Diketahui Satu Dunia Son Of God Anak Allah Bukan Allah Anak Pak Tom Gimana Si Allah Yang Esa Itu Pak Ya Satu Pribadi Alkitab Bilang Yang Bapak Angkat Itu Kan Teologi Teologi Seorang Tertulianus Yang Menciptakan Doktrin Tritunggal Itu Pak Dengan Tiga Pribadi Buka Semua Google Pak Dibacakan Riwayatnya Kok Bapak Tritunggal Itu Tertulianus Dipopularkan Oleh Atanasius Dan Sebagainya Lagipula Kata Alat Tritunggal Tidak Ada Dalam Alkitab Pak Bapak Bilang Bapak Alkitab 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 Itu Apa Secara Literal Harus Bisa Dibuktikan Dan Juga Secara Dalil Implisitnya Yang Tersurat Harus Ada Tapi Tersiratnya Harus Ada Itu Yang Disebut Dengan Biblical Alkitab Alkitab Pak Tong Tapi Bapak Ini Yang Begitu Jangan Disinggung Singgung Kalau Bapak Mau Tahu Lebih Lanjut Pelajari Khotbah Saya Tentang Keteritunggalan Allah Alkitab Biakah Atau Tidak Zaman Sekarang Sudah Terbuka Bapak Bapak Bisa 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 Anak Allah Jangan Allah Anak Malu Kita Nanti Dengan Ustadz Ustadz Dengan Kiai Kiai Dengan Kok Doktor Seperti Ini Tapi Kok Caranya Mengajukan Argumentasi Tidak Intelek Malu Nanti Kita Pak Tong Dan Ini Pak Tong Bilang Begini Pendeta Memalsukan Firman Katanya Pendeta Semua Pendeta Pendeta Karismatik Menuduh Pendeta Protestan Tidak Punya Roh Kudus Ya Dimana Siapa Pendeta Itu Pak Tong Terus Bapak Bilang Lagi Pendeta GBI Itu Banyak Hidup Dalam Perjidahan Menipu Merampok Uang Jemaat Itu Pendeta Siapa Pak Tong Bahaya Loh Pak Bapak Bisa Diajukan Ke Pengadilan Kepolisian Diadukan Bahwa Bapak Tuduh Pendeta Pendeta Karismatik Pendeta Pendeta Dari Gereja Battle Indonesia Pendeta Pantai Kosta Pendeta Injili Hidup Dalam Perjinahan Pendeta Pendeta Hidup Dalam Merampok Uang Jemaat Semua Segala Macam Pak Bapak Harus Buktikan Pendeta Siapa Yang Merampok Uang Jemaat Yang Menipu Uang Jemaat Pendeta Siapa Yang Hidup Berzina Bapak Pak Tung Jangan Begitu Pak Ini Sama Dengan Bapak Mengatakan Hanya Bapak Yang Suci Benar Kudus Di Muka Bumi Selain Bapak Semua Pendeta Ini Ngacok Hidupnya Pak Orang Diselamatkan Bukan Karena Hebatnya Menjaga Kesucian Kekudusan Seperti Bapak Orang Diselamatkan Karena Anugrah Pak Bapak Juga Tidak Mungkin Tidak Punya Kesalahan Di bidang Lain Soal Elohim Itu masalah Teologi Pak Bapak Pak Tung Dengar saya Pak Kalau Bapak Mau mengukur Teologi Orang Dengan Teologi Bapak Itu Sama Dengan Alkitab Bilang Orang Buta Menuntun Orang Buta Belum Tentu Teologi Anda Benar Pak Tung Makanya Semuanya Harus Kembali Kepada Alkitab Apa Alkitab Bilang Semua Teologi Tidak Peduli Teologi Stephen Tong Harus Diuji Berdasarkan Alkitab Kalau Tidak Alkitab Bia Tolak Tidak Bisa Kita Berkata Mentang Mentang Doktor Stephen Tong Otomatis Apapun Yang Dia Bicarakan Sudah Pasti Benar Sudah Kayak Paus Bapak Ini Innocence Tidak Berkesalahan Yang Saya Dengar Juga Begitu Tapi Udah Hati Hati Loh Pak Tong Jangan Bicara Bicara Seperti itulah Gak Bagus Yang Terakhir Berangkali Saya Minta Bapak Minta maaf Kepada Paniko Kepada Semua Pendeta Gereja Battle Pendeta Karismatik Pendeta Pantekosta Pendeta Injili Pak Tong Rendah hatilah Minta maaf Kepada Mereka Semua Bapak Sudah Tuduh Semua Pendeta Karismatik Ini Pezina Pencuri Perampok Ya Dan Nabi Palsu Pendeta Palsu Aduh Pak Berhentilah Pak Janganlah Bapak Mestinya Mengakhiri Pelayanan Bapak Di masa Tua Dengan Elegan Pak Menjadi Bapak Rohani Bagi Semua Umat Kristen Dengan Contoh Teladan Yang Baik Dengan Pengajaran Yang Baik Tanpa Menyinggung Apalagi Menghakimi Pendeta Pendeta Lain Bapak Selalu Menghakimi Pendeta Lain Menganggap Diri Bapak Lebih Unggul Lebih Hebat Dari Semua Pendeta Yang Ada Makanya Banyak Juga Pendeta Ikutin Bapak Ini Gayanya Hey Pendeta Pendeta Hey Pendeta Pendeta Di Seluruh Indonesia Dengar Kalimat Pendeta Steven Tong Ini Suka Ngeritik Pendeta Lain Banyak Juga Kayaknya Pengikut Pengikutnya Pak Tong Ini Kerjanya Hanya Cari Pendeta Pendeta Terkenal Cari Kesalahannya Jaran Subscriber Kenapa Pendeta Pendeta Biasa Gak Dikritik Tapi Pendeta Pendeta Besar Saja Yang Punya Jemaah Teribuan Punya Pengikut Di Media Sosial Banyak Karena Apa Kritik Pendeta Kayak Gini Mengundang Pro Contra Banyak Orang Akan Nonton Subscriber Bertambah Mamon Bro Mamon Ya Hati-hati Janganlah Pendeta Buru-buru Subscriber Dahl Jangan Nanti Kita Tidak Murni Kita Cari-cari Kesalahan Orang Melulu Gak Ada Kerjaan Kalau Mau Kritisi Ajaran Orang Doktrin Jangan Orangnya Yang disebut-sebut Dibully Lalu Dilakukan Pembunuhan Karakter Terhadap Pendeta-pendeta Itu Jangan Jangan Buat Teman-teman Yang lain Juga Saya minta Berhentilah Mengkritisi Pendeta-pendeta Kalau Mau Kritisi Ajarannya Saja Tanpa Menyebutkan Nama Pendeta Itu Anda Mencari Keuntungan Di atas Ketenaran Orang Itu Jadi Tolong Kalau Saya Sampaikan Seperti Ini Maksud Saya Supaya Kita Menjadi Hamba Tuhan Yang Baik Jadi Ini Kalau Saya Mengatakan Ini Curahan Hati Sajalah Saya Sudah Jangan Tahan Tahan Juga Untuk Tidak Berbicara Karena Saya Berharap Sudahlah Polemik Ini Yang Lain-lain Yang Ada Kepentingan Gak Usah Ikut-ikut Rosok Rusu Gak Usah Komentar-komentar Yang Lain-lain Kalau Yang Mau Bisa Berikan Tanggapan Balik Hanya Pak Tong Yang Lain Dilarang Keras Mengomentari Curhatan Saya Ini Dilarang Keras Anda Tidak Ada Urusan Jangan Sok-sok Jadi Pendeta-pendeta Lain Yang Tidak Ada Hubungannya Dengan Pendeta Doktor Steven Tong Yang Tidak Ada Urusannya Dengan Niko Nyotor Harjo Pendeta Niko Udah Gak Usah Campur Campur Gak Gak Usah Komen Macem-macem Diam Berdoa Ya Stop Saya Berharap Apa Namanya Semacam Masukan Bagi kita Semua Timbanglah Apa yang Saya katakan Benar Atau Salah Timbang Aja Jangan Karena Keberpihakan Fanatisme Kita Dengan Seorang Pendeta Lalu Kita Bela Oh Tidak Saya Banyak Berseberangan Juga Soal Pemahaman Dengan Beberapa Pendeta Di GBI Tapi Saya Enggak Apa Namanya Enggak Sampai Hati Mau Apalagi Mempermalukan Orang Pendeta-pendeta Ini Janganlah Sebutkan Nama Mereka Dan Seterusnya Kemudian Bully Mereka Aduh Ngaco Saya Berharap Dengan Curhatan Saya Ini Boleh Didengar Oleh Pak Tong Yang Terhormat Terpuji Dan Termuliah Supaya Jangan Diulangi Lagi Pak Tong Penghakiman Bapak Terhadap Pendeta-pendeta Lain Kalau Bapak Menganggap Banyak Pendeta Sesat Ini Berbahaya Mereka Kotbahkan Sesuatu Yang Melanggar Firman Tuhan Pak Bapak Berdoa Saja Supaya Tuhan Cabut Nyawanya Itu Orang Orang Jangan Suruh Provokasi Orang Untuk Bunuh Pendeta Sebagai Nabi Palsu Jangan Pak Hati-hati Bapak Berdoa Minta Tuhan Cabut Nyawanya Para Penyesat Penyesat Itu Tapi Bapak Bilang Oh Saya Berdoa Supaya Mereka Diampuni Tuhan Kalau Sudah Berdoa Jangan Dibuka Lagi Di Media Sosial Dihakimi Dituduh Orang Diprovokasi Untuk Benci Pendeta Itu Doanya Enggak Murni Itu Doa Formalitas Doa Politis Pak Jangan Doa Kayak Begitu Pak Enggak Didengar Tuhan Pasti Kalau Bapak Memang Tulus Berdoa Untuk Pendeta Pendeta Yang Bapak Anggap Tanpa Menghakimi Pendeta Pendeta Yang Lain Marilah Semua Teman-teman Pendeta Hamba Hamba Tuhan Saya Berharap Kita Maju Bersama Sama Kalau Kita Mau Mengkritisi Atau Menyatakan Bahwa Saya Mau Menjaga Umat Tuhan Oke Silahkan Gak Ada Masalah Silahkan Tapi Jangan Mendiskreditkan Orang Lain Jangan Menyebut Nama Orang Lalu Membuli Orang Melakukan Pembunuhan Karakter Terhadap Orang Itu Kalau Anda Mau Angkat Kritisi Angkat Aja Ajarannya Coba Katakan Begini Ada Pengajaran Dari Seorang Hamba Tuhan Seorang Yang Mengaku Dirinya Pendeta Yang Mengatakan Bahwa Allah Itu Tiga Ya Allah Itu Esa Tapi Tiga Allah Bapak Allah Anak Ruh Kudus Saya Kritisi Pemahaman Ini Tidak Tepat Tidak Alkitab Misalkan Begitu Nggak usah Sebut-sebut Namanya Apalagi Institusi Gerejanya Itu baru Dibilang Murni Kita Mau Mengkritisi Ajaran Gitu loh Supaya Orang Juga Belajar Atau Udah Kok aja Sampaikan Kebenaran Supaya Orang Ada Pembanding Nih Misalkan Pendeta Doktor Stephen Tong Hotbahnya Begini Pendeta Niko Nyotoraharjo Hotbahnya Begini Pendeta Gilbert Telumuendong Hotbahnya Begini Pendeta Esrasoru Hotbahnya Begini Pendeta Muriwali Begini Pendeta Siapa lagi Pendeta Yaakob Nahuai Begini Pendeta Josuatewu Hotbahnya Begini Pengajarannya Begini Pendeta Erastus Sabdono Hotbahnya Begini Nggak usah Kita Hakimi Orang-orang Ini Biarkan Orang Yang menilai Biarkan Jemaat Yang menilai Yang mana Mereka Yakini Kebenaran Kan ada Alkitab Menjadi Ukuran Nggak usah Provokasi Orang Oh itu Sesat Pendeta Sesat Teologi Mereka Sesat Nggak usah Begitulah Ya Udahlah Saya Nggak usah Lanjut Lagi Tapi Saya harap Semua Anda Mengerti Apa yang Saya Sampaikan Ini Kiranya Ini jadi Pembelajaran Kita Semua Sudahlah Perseturuan Persilatan Para pendeta Ingat Pak Kita ini Pendeta Gereja Bukan Pendeta Saulin Bukan pendeta Toliongto Jadi mari Kita kembali Kepada Kitah Kita Sebagai Hamba Hamba Allah Hamba Tuhan Yang Bertugas Menyampaikan Kebenaran Semurni-murninya Kalau apa yang Kita yakini Benar Biar Kita yang Mempertanggungjawabkan Kepada Tuhan Tidak perlu Ada yang menjadi Polisi Terhadap Satu dengan Yang lain Polisi Kebenaran Dah Elah Nggak usah Jadi provos Kebenaran Nggak usah Masing-masing Kita bertanggungjawab Alkitab bilang begini Awasilah ajaranmu Awasilah dirimu Tidak ada Alkitab bilang Awasilah ajaran orang Awasilah pendeta itu Nggak ada yang seperti itu bro Kiranya kita semua bertobat Saya juga bertobat Semua kita bertobat 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 Berhenti melakukan Kefasikan Kiranya Tuhan Tolong kita Damai sejahtera Menyertai kita semua Tuhan Yesus Yang dimuliakan Di atas Segalanya Kita ini hanya Debu Abu Tidak ada artinya Tanpa dia Maafkan saya Kalau Saya Berkata Seperti ini Dengan agak keras Karena saya juga Ingin menyatakan Bahwa ini Nggak ada gunanya Kalau pendeta ribut Apalagi pendeta yang tua-tua Jadi contoh Buruk Stop 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 Ya sudah Salam sejahtera bagi kita semua God bless Indonesia God bless Us Amen